Halo sesuai, selamat datang di channel ini, saya ingin menjawab pertanyaan Bang, apakah mungkin investasi akan terhitung di event spender? Nah, yang dimana disini, banyak banget yang bilang Bang, coba dong bang, abang beli ini, investasi, terus abang cek gitu loh Apakah mungkin di spender bakalan muncul atau terhitung gitu ya Dan jawabannya teman-teman, gue gak bakalan langsung beli teman-teman Atau yang investasi, gue bakal beli investasi Di saat teman-teman burgol ini bakalan kelar gitu loh Sekalian kita bakalan langsung ngegacah Soalnya teman-teman, jadi dimana guys ya Event dari spender itu hanya dikasih satu hari gitu loh Jedanya gitu ya, satu hari teman-teman Jadi ya guys, mau gak mau sekali kalian mengebakar gol Mau gak mau kalian harus ngebakar, terus gitu loh Atau ngegacah-gacah terus guys ya Atau menghabiskan itu sebuah gol Nah, yang dimana teman-teman, disini gue punya fotonya ya guys ya Yang dimana teman-teman, apakah mungkin Kalau misalnya kita beli investasi itu bakalan kehitung di event spender yang ini guys Dan disini pun gue tidak bisa langsung mencicipinya Atau langsung membeli yaitu sebuah investasi guys ya Masalahnya teman-teman, gue belum mau ngegacah Tapi gue sudah punya fotonya teman-teman ya guys ya Seseorang yang telah membeli event dari investasi Itu sebenarnya bukan event ya guys ya Tapi teman-teman, masing-masing akun bakalan disediakan yaitu yang namanya adalah investasi gitu loh Tapi ingat guys ya, investasi itu hanya bisa sekali doang gitu loh Gak bakal kereset kapanpun teman-teman nih Nah, yang dimana teman-teman nih guys ya dari si MFT guys ya gue dapatkan dari grup teman-teman Yang dimana dia sudah membeli sebuah investasi Menurut kalian, gimana guys? Lanjut, apakah kagak nih ke pencet investasi atau nunggu rene Nah, yang dimana teman-teman, dia sudah pencet investasi yang ini nih guys ya Nih nih, entah cuman nih Nah tuh, yang ini jangan kalian pencet Ini kalau misalnya kalian pencet otomatis langsung kebeli gitu loh Tanpa ada persetujuan gitu guys ya Ini langsung kalian pencet sedikit, langsung teng, langsung terbuka gitu loh guys ya Tidak ada pencetan oke atau apa gitu teman-teman Nah, yang dimana teman-teman disini gue tidak bakalan langsung coba Akan tetap teman-teman disini kita sudah ada gambarannya guys ya Yang dimana teman-teman disini langsung terhitung guys Tuh, kalau misalnya teman-teman Nah, langsung terhitung 2040 ya guys ya Tuh Sama guys, tapi disini investasi Oh, 2000 sih cuy Guys, yang dimana teman-teman Kalian kalau misalnya beli ya guys ya Di Everse Pader itu bakalan kehitung yaitu 2000 ya guys ya 2000 gold Nah, jadi teman-teman disini guys ya Sarannya gue Kalian kalau misalnya sudah mengumpulkan sebuah gold Disini pun goldnya gue sebenarnya pengen gue pakai guys ya Tapi, gue lagi nungguin ini loh Ini kampret banget Anjir nih eventnya gak kelar-kelar guys Si burn-burn goldnya cuyantar teman-teman Kalau sudah kelar nanti bakalan gue contohkan secara langsung ya guys ya Tapi teman-teman untuk sementara kalian ya guys ya Gue hanya bisa mencontohkan seperti ini Soalnya gue belum pengen beli gitu loh Tapi gue ingin menjawab yaitu pertanyaan kalian teman-teman Yang pengen membeli itu sebuah investasi Dan apakah mungkin di Everse Pader itu bakalan kehitung gitu loh Kalau misalnya kita beli investasi Dan jawabannya adalah yes Nah itu teman-teman jadi teman-teman Kalian kalau misalnya ingin beli investasi Monggo cuy Dan jangan banget teman-teman Investasi ini bakal kehitung di event dari Spender Jadi ya guys ya Gunakan sebaik-baik mungkin cuy Yang dimana teman-teman ini bakal kehitung Sebagai 2000 pengeluaran goldnya kalian Ditambah lagi dia bakal kembali 4800 Jadinya sangat menguntungan banget Bagi kalian teman-teman yang pengen Ngejar gitu loh Ngejar dari Spender ini Lumayan ya guys ya Lumayan banget cuy Oke teman-teman ya Pasal-teman Jangan lupa kalian Dikom-dikom Subscribe Jangan lupa kalian klik lonceng Jatuhin Kalau di channel adalah bahagia Saya Dapas semua Dapas semua Dapas semua Sub indo by broth3rmax